Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Hanya helaan napas yang terdengar setelah Likie memasuki area tersebut. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia berada di sana, mereka juga tidak peduli dengan berlalunya waktu. Ledakan. Sebuah ledakan membuat mereka lengah dan benua itu langsung runtuh. Apa? Zeylong tidak percaya. Dia telah mencoba metode ini beberapa waktu lalu tetapi daratan ini melebihi imajinasinya. Sayangnya, ini adalah Fierses, seseorang yang memiliki 13 istana, tidak ada yang mengejutkan dengan kesuksesannya. Banyak orang dapat melihat bahwa ini bukanlah keruntuhan biasa. Likie tidak menghancurkannya hingga berkeping-keping atau apapun. Potongan-potongan itu jatuh dengan cara tertentu, membuatnya tampak seolah-olah benua itu tersusun dari banyak potongan yang ditempatkan menjadi satu. Mereka hancur berantakan saat ini. Setiap bagian istimewa dan memiliki hukumnya sendiri. Benua itu tampak seperti karya seni sempurna yang dibuat oleh seorang guru jahat. Lihat itu, sebuah entitas raksasa muncul dan melayang di angkasa. Orang-orang melihat bahwa itu adalah patung humanoid perunggu raksasa, lebih besar dari patung manapun di dunia. Tentu saja benda ini adalah makhluk hidup, bukan patung. Dia sepertinya dilahirkan di zaman kuno. Matanya terpejam, tampak tertidur dengan ekspresi damai. Cahaya redup di sekelilingnya. Tidur ini bisa berlangsung hingga dunia menjadi tua. Ukurannya yang mengesankan tentu saja membuat para penonton tercengang. Mereka kemudian berbalik ke arah Luminous Master dan anggota Bronze Immortal. Ras mereka sama, terlahir dengan tubuh yang terbuat dari perunggu, bukan daging dan darah. Namun, mereka akan berubah setelah kondisinya buruk. Misalnya, Luminous Master memperoleh tubuh biasa. Tentu saja, mempertahankan tubuh perunggu mereka adalah jalan potensial lainnya. Semua orang langsung mengira raksasa perunggu ini mungkin anggota ras ini. Sayangnya, Nenek Moyang yang berpengetahuan luas belum pernah membaca apapun yang menunjukkan bahwa ras ini bisa tumbuh sebesar ini. Faktanya, Nenek Moyang Dewa Perunggu juga tidak bisa memikirkan Nenek Moyang sebesar ini, setidaknya tidak dalam catatan dan legenda. Sekarang, semua orang tahu mengapa Luminous Master mengatakan bahwa benua itu ada secara hukum dengan ras mereka. Bahkan jika raksasa ini bukan dari ras ini, dia pasti punya hubungan dengan mereka dalam beberapa hal. Sungguh keajaiban. Zhe Long menjadi emosional dan terkejut. Begitu banyak dewa perunggu yang berlutut dan membungku ke arah raksasa ini. Meskipun mereka tidak mengetahui asal-usulnya, mereka memaksakan diri untuk mengetahui hal tersebut. Beberapa mulai menangis bahagia juga. Luminous Master menembakkan dua sinar ke arah raksasa itu, ingin melihat beberapa petunjuk. Bolehkah aku naik ke sana, dao saudaraku? Dia bertanya karena raksasa itu milik Li Kie. Kenapa tidak? Panen tergantung nasibmu sendiri. Li Kie tersenyum. Terima kasih. Luminous Master membungku sebelum mendarat di atas raksasa itu. Dia mengusap tubuh sambil emosional menjadi. Dia lembut seolah sedang berlayar. Li Kie langsung menuju area dada karena dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang raksasa ini. Dia pernah melihatnya sebelumnya di sembilan dunia. Faktanya, kehendak primordial yang terdiri dari 12 hukum diambil dari peti yang dipegang oleh raksasa perunggu itu. Apa itu? Beberapa penonton memperhatikan bahwa raksasa itu tampak sedang tidur dengan kedua tangan diletakkan di dada. Namun, ada botol perunggu. Di tangan setelah diperiksa lebih dekat. Botol ini sebenarnya berukuran besar tetapi karena ukurannya yang sangat besar, botol ini mudah untuk dilewatkan. Mereka mulai berpikir bahwa itu mungkin berisi artefak abadi yang diinginkan oleh kelompok Luminous Master. Pasti itu. Semua orang menahan napas saat Li Kie mendekati botol itu. Mereka secara alami meniru, hanya saja terlalu takut untuk melakukan apapun. Luminous Master tidak melihat botolnya. Seluruh perhatiannya terfokus pada raksasa itu. Hadiah lain, aku tidak akan menahannya. Li Kie menatap botol itu dan tersenyum sebelum meraih botol itu. Mengeluarkan botol ini seharusnya mustahil, tetapi Li Kie telah mencapai puncaknya. Ledakan. 13 istananya mulai menekan dan melampaui segalanya lagi. Ketidakmungkinan menjadi kemungkinan. Penonton merasakan kekuatan yang tak terduga dan tidak bisa berdiri tegak. Gemuruh. Li Kie sepertinya sedang menarik dunia itu sendiri. Jika dunia ini memiliki pegangan fisik, Li Kie dapat dengan mudah mengangkatnya dengan satu tangan. Setiap orang merasa dirinya terangkat ke udara selama proses ini. Ledakan. Dia berhasil mengambil botol itu dalam waktu singkat. Dia sudah sampai. Salah satu penonton berseru. Beberapa orang mulai berfantasi bahwa merekalah yang mendapatkan botol itu. Ini akan luar biasa karena mereka akan terbang menuju kehebatan. Barang bagus. Li Kie melihat isinya dan memuji. Semua orang mau tidak mau mencium leher mereka sambil ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Sayangnya, hal itu tidak terkandung. Banyak yang ingin bertanya padanya juga tetapi kata-katanya kembali tercekat. Mereka tidak berani bertanya dan dia mungkin tidak akan memberi tahu mereka. Gemuruh. Raksasa perunggu itu menjadi mempesona dan mulai bergetar dengan intensitas yang semakin meningkat. Waktu untuk pergi. Li Kie menyimpan botolnya dan melirik ke arah Luminus Master sebelum melompat. Luminus Master terus membekukan raksasa itu, tidak ingin pergi. Momen ini terasa terlalu singkat tetapi dia tidak punya pilihan. Gemuruh. Guncangannya menjadi sangat hebat pada saat ini sehingga Luminus Master melompat ke langit. Ledakan. Raksasa itu menerobos dan melakukan perjalanan melalui berbagai wilayah, menghilang dari pandangan penonton yang tercengang. Raksasa perunggu itu menerobos dan menghilang saat semua orang menyaksikannya. Mereka tidak tahu siapa sosok ini tetapi dia seharusnya memiliki arti yang sangat penting. Coba pikirkan, dia keluar dari uncrosable expanse selain masih hidup dan tidak berubah menjadi jahat. Pasti ada sesuatu yang istimewa terjadi di latar belakang. Sayang sekali, Luminus Master menyesal tidak memiliki cukup waktu untuk belajar karena raksasa itu berjalan terlalu cepat. Jika dia punya lebih banyak waktu, dia akan bisa mempelajari lebih banyak misteri tentangnya beserta asal usul-usul rasnya. Dia hanya berhasil belajar sedikit. Sayangnya, dia juga tahu bahwa dengan kekuatan, dia tidak punya peluang untuk menahan raksasa itu. Kekuatan dan kedalamannya berada di luar kendalinya sehingga satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menonton. Terima kasih, Saudara Dao. Dia menenangkan diri dan menangkupkannya ke arah Li Kie. Li Kie lah yang menerima kesempatan ini. Meskipun hasil panennya terbatas, ini masih merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Bukan masalah besar, Li Kie berkata sebelum melihat ke langit, tapi ini sudah larut, saatnya aku pergi. Kamu akan pergi. Luminus Master terkejut, menyadari bahwa Li Kie sedang berbicara tentang tiga dewa, bukan hanya tempat ini. Mungkin aku bisa hidup lebih lama lagi, serahkan saja pada takdir, kata Li Kie. Hati Luminus Master sedikit tenggelam setelah mendengar ini. Orang lain akan senang, karena bukanlah perasaan yang baik untuk memiliki seseorang yang begitu kuat di atas mereka. Namun, Sang Master memandangnya sebagai kerugian besar bagi silsila abadi dan dirinya sendiri. Artinya, dia akan kehilangan panutan dan lawan yang bisa menjadi guru. Sedangkan untuk silsila abadi, ia akan kehilangan lapisan perlindungan lainnya. Menurutku, ini akan segera hadir, segera. Li Kie membaca ekspresi dan menatap ke arah uncrosabel ekspanse. Sang Master juga melakukan hal yang sama, menjadi semakin sedih. Dia telah tinggal di tepi tempat itu sebentar tetapi tidak dapat menghitung tanggal pastinya. Saat ini, Li Kie sedang mempersiapkan kemundurannya. Nenek moyang seperti dia tidak dianggap terpecah di tiga dewa. Sayangnya, dia tidak percaya diri menghadapi bencana yang akan datang. Apa yang akan terjadi? Mungkin hal yang paling tidak ingin dihadapi oleh tiga dewa. Apakah kamu siap? Li Kie bertanya pada nenek moyang yang pendiam itu. Saya akan mencoba yang terbaik karena itu adalah tanggung jawab saya. Guru bercahaya menarik nafas dalam-dalam dan menjawab. Sangat terikatnya tugas. Li Kie berkata dengan santai. Dao malu, mohon belas kasihan dan bantu kami. Luminus Master berkata dengan hormat, meminta bantuan. Keterlibatan Li Kie akan memberikan lebih banyak harapan bagi tiga dewa. Saya hanya seorang pejalan kaki jadi itu bukan tanggung jawab saya. Li Kie berkata dengan lembut, namun, saya perlu berolahraga lebih banyak. Jika itu terjadi pada periode ini, saya akan melakukan pemanasan sebelum perjalanan untuk membangun lebih banyak antusiasme. Ini sama dengan menerima permintaan Luminus Master. Sang Master dengan senang hati membungku ke arah Li Kie dan tidak mengatakan apapun lagi. Kalau begitu, besiaplah. Li Kie meliriknya dan berkata. Sampai jumpa lagi, saudara Dao. Sang Master membungku untuk mengucapkan selamat tinggal, hal yang sama terjadi pada semua ahli dari Immortal Bronze. Bahkan, penonton di Sky Pass pun tertunduk karena dia telah membuktikan kemampuannya dengan tiga belas istananya. Semua orang menyaksikan kedatangannya dalam diam. Dia telah menjadi sosok legendaris, hampir seperti dewa asli. Menarik. Luminus Master memberi perintah kepada sektanya. Pasukan perunggu abadi berangkat, mengikuti nenek moyang mereka. Banyak juga yang membungku hormat kepada Luminus Master. Kedua kelompok itu sekarang telah pergi dari reruntuhan langit, meninggalkan hamparan yang menyeramkan. Ini akhirnya berakhir. Salah satu penonton berkemah. Hasil pertempuran tersebut adalah ekspektasi banyak orang. Meskipun demikian, sebagian besar merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah menerima manfaatnya. Mereka menyaksikan pertarungan antar nenek moyang yang meninggalkan kesan mendalam. Mereka melihat teknik percikan Luminus Master tetapi yang paling penting, satu-satunya tiga belas istana dalam sejarah, sebuah keajaiban sejati. Mungkin kita yang paling beruntung dalam sejarah, dilahirkan di generasi yang sama dengan Vierses. Ini adalah satu-satunya generasi yang memiliki tiga belas istana. Seorang berpikir, ini juga merupakan sumber keputusasaan. Nenek-nenek moyang yang lain tersenyum kecut, para jenius yang paling cemerlang dan tiada taranya harus memainkan peran sebagai karakter sampingan mulai sekarang karena Vierses. Yang lain juga tersenyum pahit karena dia terlalu masuk akal. Vierses sangatlah kuat dan tak tertandingi. Semua orang akan tergores jika melihat pancaran sinarnya yang mempesona. Jadi, bisakah para penggarap benar-benar menciptakan tiga belas istana? Yang maha kekal mulai membahas masalah ini. Sekarang kemungkinan ini telah terbukti, para master papan atas ini masih belum tahu bagaimana cara mendapatkannya. Apa metode? Sebenarnya, orang-orang memutar otak tetapi tidak berhasil. Saya pikir orang biasa seperti kita tidak akan pernah bisa memilikinya. Bahkan yang maha kekal pun menjadi sedih. Tidak perlu malu. Begitu banyak makhluk yang lebih hebat dari kita dalam sejarah dengan pencapaian luar biasa, Nenek Moyang, dan Fardau Efrabats, mereka juga tidak dapat melakukannya. Seorang teman menghibur. Kamu benar. Penonton merasa jauh lebih baik. Lagi pula, bahkan orang yang cemerlang seperti Goyang dan Leluhur Api tidak dapat melakukannya. Ada gambaran besar antara mereka dibandingkan dengan makhluk-makhluk ini. Jadi, bagaimana jika mereka tidak bisa mendapatkan istana terakhir? Apa yang telah dilakukan Fierses benar-benar merupakan keajaiban selama berabad-abad. Eksperimen yang gagal membuat orang-orang semakin menghormati Likie, menyadari betapa tiada tarannya dia. Dia adalah satu-satunya yang mengirimkan dalam sejarah, satu-satunya orang yang memiliki istana ke-13. Saya pikir dia seharusnya menjadi pemimpin Desemfirat sekarang. Salah satu leluhur menyarankan, tidak ada yang membantah klaim ini karena Likie benar-benar memenuhi persyaratan untuk posisi tersebut. Ruang ilusi dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip, lokasi seperti mimpi. Tempat ini berada jauh di dalam Ascension Pond, tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun selain Likie. Dia sedang menyempurnakan senjata yang penuh dengan kekuatan surga yang tinggi, agung dan perkasa di luar imajinasi. Kamu memasuki dunia untuk membunuh. Sebuah suara halus terdengar. Belum tentu, ikuti saja arusnya. Saya berharap dia cukup pintar untuk mundur tetapi sebaliknya juga lebih dari cukup. Saya akan melihat betapa tajamnya pedang saya. Likie mendongak dan tersenyum sebelum melirik senjatanya. Untuk alasan apa kamu sebenarnya pergi. Lelaki ketiga tua itu. Kolam itu dengan jelas menangkap motif Likie. Rupanya dia mampu melihat dunia akhir. Ada potensi jalan pintas di sana. Jika ada jalan masuk, pasti ada jalan keluar. Likie tersenyum. Kamu mendekati kematian, membawa seekor domba gemuk langsung ke rahang harimau. Suara itu tidak dapat ditahan sama sekali. Kenapa tidak, itu salah satu cara untuk memancing harimau, bukan? Likie mendengus. Kamu tidak cukup kuat. Suara itu akhirnya berkata, kamu mungkin berpikir kamu kuat dan luar biasa, sama dengan hati dao kamu. Tetapi begitu kamu masuk ke sana, hanya kutukan abadi yang menunggu. Aku pasti mendengar sesuatu karena kamu merujukku. Membuatku sedikit takut karena begitu dicintai. Likie bercanda. Kamu membawa segerombolan harimau ke sini. Bencana akan mengubah segalanya menjadi abu. Suara itu terpampang. Saya sadar, Anda takut sekali rusak. Tiga dewa akan menjadi bagian daging yang gemuk. Kamu akan menjadi sama, kata Likie. Red tidak jelas di baris terakhir ini apakah Likie mengatakan bahwa kolam itu akan bergabung dan berpesta dengan tiga dewa atau akan menjadi target juga, ref. Matilah jika kamu mau, tapi jangan menyeret seluruh dunia bersamamu. Suara itu diucapkan dengan dingin. Siapa bilang aku ingin melakukan itu? Stagnasi adalah pilihan yang paling fatal, tidak ada yang tetap sama selamanya, tidak di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tiga dewa tentu saja tidak dapat ditembus saat ini. Ini mungkin tidak akan terjadi di masa depan, kata Likie. Ketiga kakek tua itu mengundangnya, Ham, suara itu merenggut. Mungkin, tapi bahkan tanpa masalah ini, pertanda hal lain tidak akan terjadi di masa depan. Likie berkata, Tidak ada yang tidak bisa memecahkan atau abadi. Anda dan mereka sudah cukup kuno untuk mengetahui logika ini lebih dari saya. Suara itu tidak merespon kali ini. Keheningan mengambil alih. Tentu saja, jika Anda bersedia. Membantu saya, saya yakin itu akan baik-baik saja. Ini adalah kesempatan terbaik. Likie berkata dengan santai. Tidak, aku tidak tertarik untuk jatuh bersamamu. Suara itu langsung menolak. Kemudian kamu bisa terus bersembunyi di dalam cangkangmu seperti kura-kura yang direndam sampai kamu ditemukan, dan itu tidak bisa dihindari. Likie tersenyum. Bersembunyi dan berkelahi, hasilnya sama saja. Anda tidak dapat mengubah apapun, begitu pula dengan saya. Suara itu berkata. Belum diketahui tentu. Ada banyak hal yang tidak ada di dunia ini, kata Likie. Tidak ada. Saya tahu lebih banyak dan mereka tahu lebih banyak daripada Anda. Suara itu berkata. Saya tidak akan menyangkal hal itu. Likie mengangguk. Tetapi aku adalah aku dan mereka adalah mereka. Ada perbedaan yang jelas. Semua sama. Beberapa memiliki pemikiran yang sama seperti Anda di masa lalu. Apa yang terjadi pada akhirnya? Mereka masih menjadi antek. Suara itu menjawab. Ia, itu tidak mengejutkan sama sekali. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada hati manusia. Likie setuju. Benar-benar menakutkan. Suara itu menekan. Tapi kamu bukan laki-laki. Kami laki-laki. Karena perbedaan in. Kalian semua tidak akan pernah bisa menjadi abadi sejati. Tapi kami masih bisa. Lihat. Itulah perbedaannya. Yang satu lebih unggul dari yang lain. Likie tersenyum. Hem, serangga, setelah semua dikatakan dan dilakukan, tetaplah serangga. Suara itu merenggut. Maka Anda harus berhati-hati dan menghindari pengangguran oleh mereka. Serangga mungkin kecil tapi bisa berkembang biak. Kalian semua tidak bisa. Saat kamu mati, jenismu akan berakhir, kata Likie. Lihatlah dunia dan sejarah ini. Begitu banyak zaman yang telah berakhir namun hingga saat ini, apa yang disebut serangga masih hidup. Orang-orang telah berubah, begitu pula metodenya, tetapi mereka terus berjuang di bawah langit. Likie berhenti sejenak sebelum melanjutkan, di sisi lain, ketika salah satu dari kalian meninggal, maka jumlah itu akan berkurang satu, jadi katakan padaku, siapa sebenarnya penguasa dunia ini. Suara itu juga memahami alur pemikiran ini dan tidak menanggapi. Pernahkah kamu memikirkan hari ketika kamu menjadi seonggok daging yang gemuk? Ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Likie melanjutkan, dan, suara itu berkata, saya dapat melihat bahwa Anda tidak ingin mengambil tindakan tetapi ada cara lain. Misalnya, saya, bukankah habitat orang setampan aku akan selalu menang? Lakukan dengan benar dan aku akan menjadi satu-satunya yang abadi. Likie tersenyum, berhentilah berfantasi. Suara itu diucapkan dengan dingin. Itu salah satu cara untuk menjelaskannya tetapi memikirkan kemungkinannya. Bagaimana jika saya menjadi makhluk sejati abadi? Atau, kita bisa mengambil satu langkah mundur dan berasumsi bahwa saya akan gagal? Meski begitu, usahaku yang kekuatan tenaganya tetap merupakan hal yang baik untuk kalian semua. Anda menuai semua hasilnya tanpa melakukan apapun, bisa hidup dan melihat matahari lagi. Likie melanjutkan, apakah kamu mengancamku? Suara itu bertanya. Silakan melihatnya sesuka Anda, tetapi menyebutnya sebagai ancaman adalah hal yang meremehkan bagi orang-orang seperti kami. Ini lebih merupakan investasi. Saya benar-benar layak mendapatkannya. Likie tersenyum. Kamu akan mati. Suara itu berkata dengan sangat pasti. Tetapi jika tidak, Likie memasang ekspresi serius, sama dengan suaranya. Apa yang kamu inginkan? Suara itu berhenti sejenak sebelum bertanya. Aku tahu kalian semua masih memiliki beberapa barang bagus. Likie menawarkan dengan puas. Tidak, saya tidak melakukannya. Sumber daya saya terbatas. Suara itu menjadi waspada. Tidak, aku sudah bilang kalian semua. Bukan hanya kalian, kalian semua. Hanya kamu saja tidak cukup. Saya mungkin miskin tetapi tidak terlalu miskin. Likie tersenyum. Hem, jangan menang satu inci pun dan menginginkan satu kaki, terlalu serakah hanya akan menimbulkan masalah. Suara itu tidak menyukai ini. Salah, jika ini dianggap serakah, lalu bagaimana Anda akan berinvestasi pada saya? Kami dianggap orang hebat, bukan. Jadi jika kita ingin bermain, lakukanlah secara besar-besaran. Jangan mendekati sempit sekarang, kata Likie. Bahkan jika saya setuju, bukan berarti orang lain akan setuju. Suara itu berpikir sejenak sebelum berbicara. Kamu bisa memberitahukan niatku. Seperti yang Anda lihat, saya cukup sibuk. Saya tidak punya waktu untuk mengunjungi satu per satu. Percayalah, jangan melewatkan investasi besar ini. Tidak akan ada lagi investasi besar lainnya. Likie berkata datar. Saya mengerti. Suara itu menjawab. Kalau begitu, itu kesepakatan. Suatu hari nanti, Anda semua akan bergembira karena ini akan menjadi investasi paling bermanfaat dalam hidup Anda. Likie memutar. Suara itu merengmut tapi kali ini tidak mau membalas. Namun, tepat pada detik ini, memperlihatkan mata tampak terbuka di angkasa yang dalam ini. Ia menatap ke arah lautan yang tidak dapat diseberangi. Itu akan datang. Suara itu berkata. Likie berhenti mengasah senjatanya dan berdiri, juga menatap ke arah hamparan. Ia, matanya menjadi dingin setelah menembusnya. Gelar Fierses sekali lagi bergema di seluruh silsila abadi setelah pertempuran. Semua orang mengenalnya dan betapa kuatnya dia saat ini. Mereka percaya bahwa dia adalah nenek moyang terkuat dan paling cemerlang di generasi ini. Beberapa orang mengambil langkah lebih jauh dan berpikir bahwa dia akan menjadi nenek moyang terhebat dalam sejarah. Ketenangan kembali ke silsila abadi. Semua orang jenius membenamkan diri dalam pelatihan. Beberapa waktu lalu, para pendukung papan atas ini ingin keluar untuk memamerkan prestasi mereka. Sayangnya, menyaksikan pertempuran itu membuat mereka membayangkan bayangan antara diri mereka dan puncak. Oleh karena itu, orang yang sombong dan angkuh tidak lagi berani menyatakan angkuh atau menimbulkan masalah. Selain paling ganas, bahkan Luminus Master jauh lebih unggul dari mereka. Oleh karena itu, mereka mulai bertekad tanpa menyerah, berharap bisa mengejar keduanya. Sayangnya, masa damai ini tidak berlangsung lama. Sesuatu terjadi lagi di uncrosabel ekspanse hari ini. Sesuatu bersinar terang di lautan dan bergerak dengan kecepatan tinggi di seluruh permukaannya. Itu berputar dari rotasi antara tenggelam dan muncul. Setiap kemacetan meninggalkan titik terang di lautan yang akan bertahan lama, mirip dengan bekas luka surgawi. Ingat, luka surgawi disebabkan oleh kekuatan tertinggi, yang hampir tak terhapuskan. Saat ini, cahaya lompat ini juga memiliki kemampuan merusak. Apa itu? Saat cahaya itu bergerak mendekati pantai, akhirnya cahaya itu terlihat oleh seorang master. Dia melaporkan hal ini kepada yang lain. Berita itu menyebar dengan cepat, tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang di Sky Ruins, Sky Pass, dan silsila abadi mendengarnya. Sorotan kembali ke uncrosa belekspanse dan sedikit gangguan. Terlalu banyak hal yang terjadi di tempat yang dulunya sunyi ini. Jelas bukan hal yang baik. Seorang leluhur merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Kaisar perkasa dan yang abadi merasakan langit dikelilingi awan hitam tebal. Kegelapan yang mengerikan telah mulai mengacaukan silsila abadi. Cahaya yang melompat itu akhirnya berhasil keluar dari lautan dan mendarat di pantai berpasir. Berdengung. Cahaya tersebut terpancar menjadi formasi melingkar besar dengan ledakan yang keras. Banyak pilar batu yang menyatu dan menyusun sesuatu yang mirip dengan benteng. Besar, cukup untuk menampung pasukan besar. Pada saat yang sama, bintik-bintik yang tertinggal di lautan juga menyala dan membentuk formasinya sendiri, sehingga tampak seperti banyak jembatan penghubung. Apa yang sedang terjadi? Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Lompatan spasial pada tingkat tertinggi. Seorang abadi menyadari hal ini dan menarik nafas dalam-dalam, karakter yang buruk ingin membuka jalur perjalanan menggunakan koordinat di sana. Mereka ingin kembali. Ada banyak legenda mengenai hal ini. Satu hal yang tetap ada, tidak ada orang yang pergi ke sana yang kembali atau mengirim pesan apapun kembali. Orang-orang berspekulasi bahwa kembalinya itu sangat sulit. Mengapa? Karena ruang di sana sangat kacau dan selalu berubah. Bahkan seorang nenek moyang pun akan menganggap hal ini sebagai penghalang. Luar biasa, menciptakan banyak titik koordinat di lautan itu, ini adalah proyek besar yang pasti memakan waktu ratusan ribu tahun atau bahkan lebih lama lagi. Karena koordinat di sana selalu berubah, maka pembuatan suatu jalur memerlukan konsolidasi pada setiap langkahnya. Ini berarti menghabiskan sumber daya dan tenaga yang sangat besar. Sekarang, seseorang baru saja membuka begitu banyak sekaligus untuk menyelesaikan kemacetan spasial ini, tapi siapa? Eksistensi tertinggi jauh di dalam gunung lima elemen bertanya-tanya. Bahkan anggota Desemfirat pun tidak bisa melakukan ini. Kekekalan tak terpecahkan lainnya membuat merinding di jurang kuno. Para supremasi penyendiri ini sudah lama tidak muncul. Mereka hampir tak terhentikan namun masih merasa takut setelah melihat lompatan spasial yang menakjubkan. Orang yang mampu melakukan ini jauh melebihi imajinasinya. Seseorang kembali dari angkasa. Berit mengejutkan ini menyebar ke seluruh silsila abadi. Dunia yang mencakup keseluruhan, begitu banyak penduduk yang terguncang. Seorang nenek-nenek moyang. Kata seorang leluhur. Mungkin itu nenek moyang kita, itu bagus sekali. Seorang pemuda menjadi bersemangat dan berkata dengan lantang. Jangan terlalu cepat merayakannya. Nenek-nenek memiliki pendekatan yang lebih pesimistis, bahkan kembalinya nenek-nenek moyang pun mungkin bukan hal yang baik. Siapa yang tahu apa yang terjadi dalam jangka waktu lama? Kelompoknya menganggap keadaan mengerikan ini masuk akal. Nenek moyang mereka telah memasuki dunia ini begitu lama. Mengapa kembali sekarang? Siapa yang tahu apa yang terjadi hingga menyebabkan hal ini? Kapal-kapal terapung beberapa waktu lalu menunjukkan sesuatu yang buruk terjadi di sana. Oleh karena itu, para pemuda yang bersemangat itu merasa seolah-olah seseorang baru saja menuangkan air dingin ke kepala mereka. Saya harap itu bukan sesuatu yang jahat. Seorang ahli berdoa dengan tenang. Tidak butuh waktu lama sebelum sebagian besar orang menjadi sedih karena perkembangan yang tidak menyenangkan ini. Oh, klakson perang terdengar di Sky Pass dan menggema di seluruh parit langit. Perjalanannya cukup jauh untuk mencapai pantai Halia dan reruntuhan langit. Penggarap di luar Sky Pass harus kembali sekarang. Sky Pass akan ditutup dalam satu hari dan tidak mengizinkan masuk. Waspadai konsekuensinya dengan tetap berada di luar. Tai Ying Xi menyatakan. Legion Sky Pass dimobilisasi dengan tergesa-gesa, memasuki kondisi pertempuran. Para prajurit kembali ke pos mereka dan berbagai gerbang. Ayo kembali sekarang. Para ahli di luar segera mundur. Mereka tahu ini bukan lelucon. Sesuatu yang menggemparkan dunia akan terjadi. Mereka tidak akan bisa kembali ke silsila abadi setelah parit langit ditutup. Jadi, mereka bergerak secepat mungkin untuk kembali. Ini benar-benar akan datang. Semua sistem di silsila abadi mengetahui situasi gawatnya karena sudah bertahun-tahun. Sejak Legion Sky Pass memasuki keadaan pertempuran. Banyak sistem yang dipersiapkan dengan memerintahkan semua muridnya untuk kembali dan memasuki keadaan pertempuran. Gemuruh. Meningkat dalam dan rendah datang dari dalam hamparan. Seluruh tempat tampak bergetar. Banyak yang merasa bahwa silsila abadi juga ikut gemetar. Saya tidak suka tampilannya. Seorang pria takut silsila abadi akan runtuh, mengakibatkan kehancuran besar. Untungnya keadaan ini tidak berlangsung lama dan akhirnya terhenti. Lihat sekarang. Salah satu penonton yang ketakutan berteriak. Tentu saja, banyak master di seluruh silsila abadi yang sedang mencarinya. Titik-titik hitam muncul di lautan luas, seperti berasal dari kedalaman. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka sampai di sana sebelum seluruh langit lenyap. Berdengung. Titik-titik itu mengikuti koordinat terang dan mulai melompat, perlahan-lahan mendekati ke arah pantai. Akibatnya, para tuan yang kuat menjadi ternganga. Itu satu legiun, kan? Salah satu leluhur bergidik. Titik-titik hitam ini tidak lain adalah sejumlah kapal perang yang diselimuti kabut hitam, mungkin berasal dari alam kematian. Ribuan kapal terapung di atas udara dan terus bergerak melewati koordinat yang ada. Beberapa waktu lalu, kapal-kapal yang keluar dari angkasa rusak akibat pertempuran sengit. Saat ini, yang ini masih sangat baru. Jumlahnya yang banyak dan jaraknya yang dekat membuat semuanya tampak seperti benua yang tertutup kabut hitam. Ledakan. Mereka akhirnya berhasil mencapai pantai tetapi tidak segera menuju silsila abadi. Mereka berkemah di dekat benteng yang ada karena semakin banyak kapal yang berlabuh. Pasukan besar ini mengecat pantai dengan warna hitam. Kapal-kapal tersebut tidak memancarkan aura kuat apapun, namun orang masih dapat merasakan bahwa pasukan ini dapat menghancurkan dunia. Kekuatan militer macam apa ini? Banyak yang merasakan kaki mereka gemetar ketakutan. Penonton ini tidak bisa dilihat dengan baik tentaranya, hanya kapalnya. Namun, isi kapalnya harus jelas. Sky parit, aktifkan. Tai Yingsi berteriak, mengetahui bahwa mundur bukanlah suatu pilihan. Gemuruh. Parit langit menjadi cukup cemerlang untuk mencapai seluruh silsila abadi dan ruang di atas sky pass. Krune kuno yang tak terhitung banyaknya dengan berbagai ukuran muncul di dinding. Beberapa di antaranya sebesar gunung, yang lain sekecil batu besar. Ledakan. Krune berat ini bertumpu pada satu sama lain dan membentuk penghalang besar. Penghalang ini seratus kali lebih tinggi dari tembok fisik sebenarnya yang membentuk parit langit. Dengan demikian, ini segera memisahkan silsila abadi dari dunia luar, semacam segel yang sempurna. Ledakan. Kekuatan tak terbatas terpancar dari dasar parit dan seluruh silsila abadi. Itu menembus ke setiap sudut penghalang, dengan stabil yang kuat setiap rune dan batu batah. Baik dinding fisik maupun energi tampaknya menjadi satu, pertahanan yang tak tertembus tanpa satu celah pun. Hasilnya adalah fenomena visual, naga emas berada di atas tembok. Phoenix menjaga sisi dan binatang purba lainnya gerbang menjaga. Parit tersebut memiliki aura yang megah dan menjadi perlindungan terberat bagi silsila abadi. Sesuai dengan namanya, mereka yang melihat ini untuk pertama kalinya menjadi takjub. Selama penghalang ini diaktifkan, tidak ada orang di dalam yang bisa keluar dan tidak ada orang di luar yang bisa masuk. Apakah ini benar-benar tidak bisa memecahkannya? Seorang yang terlibat bertanya. Secara teori, bahkan nenek moyang pun tidak bisa memecahkannya. Siapa yang tahu kalau ada jalan? Kata seorang leluhur dengan sungguh-sungguh. Maka kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Kultifator itu menghela nafas lega. Kami tidak tahu apa yang ada di. Sana, seorang abadi melihat lebih banyak kapal berkumpul di benteng hitam itu dan menjadi gugup. Aktifkan perlindungan kami. Kerajaan dan sekte di silsila abadi juga mengaktifkan sumber dao mereka untuk memulai penghalang. Meskipun skypas telah diaktifkan sepenuhnya, mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi atau apa yang mungkin terjadi. Buka jalur komunikasi dengan semua sistem dao, teruskan. Sistem ini mulai bekerja sama. Beberapa bahkan sudah menyiapkan portal dao. Sistem yang pernah berjuang melawan satu sama lain untuk sementara waktu melupakan perbedaan mereka, memilih untuk menjadi sekutu bila diperlukan untuk menghadapi bencana bersama. Gemuruh. Sementara itu, masih banyak lagi kapal yang berkumpul di tepi pantai. Benteng ini memiliki banyak pavilion dan perkemahan, menjadi dunia perang dengan aura megah yang dapat dirasakan dari silsila abadi. Dunia menjadi sunyi setelah pasukan besar telah berkumpul sepenuhnya. Tali busur telah ditarik, pedang terhunus. Semua orang menahan nafas, sadar bahwa perang akan segera dimulai. Akhirnya ada seseorang. Seseorang berteriak sambil melihat pemandangan pantai. Seorang pria akhirnya muncul dari kam itu, yang pertama. Wajahnya tetap diselimuti kabut hitam dan kegelapan seperti pembawa pesan kematian. Langkahnya tetap santai seperti sedang berjalan-jalan. Orang-orang bisa merasakan bahwa dia tak terduga meski tidak mengerahkan aura apapun, lautan tanpa ujung yang terlihat. Tidak, akan lebih akurat untuk melihatnya sebagai jurang maut siapa, yang mampu menarik apapun ataupun ke sana. Jika terjatuh, itu akan menjadi kutukan abadi, tidak akan pernah melihat matahari lagi. Dari timur datanglah sesosok tubuh melayang yang diselimuti kabut hitam, nampaknya merupakan bagian dari kegelapan dan mampu melahap segalanya. Anehnya, dia tidak mengeluarkan kehadiran jahat melainkan temperamen mandiri dan melampaui batas. Dia tampaknya datang dari alam luar dan tidak ternoda oleh kumparan fana, keberadaan yang independen dari segala sesuatu yang lain. Bahkan jika dia adalah Raja Iblis, kesan pertama yang akan didapat seseorang bukanlah kedekatannya yang jahat tetapi betapa istimewanya dia, seekor bangau di antara sekawanan ayam. Setidaknya ini adalah perasaan yang aneh. Secara teoritis, makhluk yang datang dari kegelapan atau mewakili kejahat yang seharusnya jahat dan menakutkan. Orang ini tidak mengeluarkan perasaan itu sedikitpun. Dia tampak luar biasa kemanapun dia pergi dan kabut tidak mempengaruhi auranya. Perasaan ini konyol tetapi masih terlihat di hadapan semua orang. Tentu saja karakter yang luar biasa. Bahkan para Everlast yang kuat pun tidak berani meremehkan lawan ini. Ria itu tetap tak terduga tetapi hanya aura unik ini saja yang menunjukkan kekuatan. Siapa dia? Jelas tidak diketahui apakah dia berasal dari tiga dewa. Seorang leluhur mulai berspekulasi. Tidak ada yang berani menyebut nama karena tidak sopan menuduh orang bijak dan nenek moyang di masa lalu. Jadi, mereka hanya bisa memesan. Orang ini pergi ke skypass dan berdiri di depan gerbang dengan penuh kesabaran dan ketenangan. Siapa kamu? Tai Ying Si bertanya. Seorang teman yang kembali dari luar negeri, apakah kamu penjaga parit langit? Orang ini sedikit membungku dan bertanya. Kembali. Ini memperjelas bahwa dia berasal dari tiga dewa. Identitas aslinya masih belum diketahui. Semua orang mulai berharap nenek moyang mereka bisa mengenali orang ini. Saya adalah komandan skypass legion, yang bertanggung jawab melindungi parit langit. Bolehkah saya mengetahui namamu? Tai Ying Si membukakan matanya, fokus mencari tahu orang ini. Sayangnya, mengungkapkan kegembiraannya yang tajam bahkan tidak bisa melihat orang itu dengan jelas, apalagi mencari tahu apapun. Ingat, dia adalah yang maha kekal. Sangat sedikit orang di silsila abadi yang berkuasa di atasnya namun dia masih gagal. Hal ini membuatnya bergidi karena dia tahu bahwa orang ini jauh lebih kuat darinya. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia tidak bisa menebak kekuatannya. Tidak perlu terlalu sopan, saya hanya setitik debu, sama sekali tidak berarti dan tidak dapat mencapai puncak. Saya di sini hanya sebagai pembawa pesan, jadi nama saya tidak penting. Kata orang itu, dia berbicara dengan kerendahan hati yang tulus. Ini sama sekali bukan sebuah akting. Hal ini membuat orang menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang yang berperilaku seperti ini biasanya tidak rendah hati kecuali mereka dipaksa bertindak seperti ini berdasarkan pengalaman. Lalu apa pesanmu? Tai Ying Xi berkata dengan ekspresi serius. Begitu banyak leluhur di silsila abadi yang menyaksikan percakapan ini saat ini. Utusan itu melirik ke Sky Pass dan Immortal Lineage tepat di belakangnya, tampak tenggelam dalam refleksi dan lupa menjawab. Tai Ying Xi dengan sabar menunggu. Setelah beberapa saat, pembawa pesan itu mengalihkan perhatian dan berkata, beberapa teman ingin kembali ke tanah tercinta ini, mohon buka gerbangnya dan sambut mereka. Para pendengar menjadi terkejut saat percakapan dilihat dengan orang-orang di perdamaian. Mereka kemudian memusatkan perhatian mereka ke arah benteng di tepi pantai. Mereka memahami bahwa orang bijak mereka akan kembali, dan bukan hanya satu atau dua orang. Banyak orang berada di kapal itu sekarang. Begitu banyak nenek moyang, yang abadi, dan kaisar yang telah memasuki dunia ini di masa lalu. Beberapa dari mereka pasti kembali bersama pengikutnya. Beberapa waktu yang lalu, para penggarap di silsila abadi akan menganggap ini menarik dan merayakannya. Lagi pula, orang-orang ini termasuk nenek moyang mereka atau bahkan nenek-nenek moyang sistem mereka. Setidaknya ini layak untuk dirayakan. Hal ini tidak terjadi lagi. Perasaan tidak enak melanda para pendengar setelah mendengar tentang, teman, ini kembali. Terus terang saja, banyak yang tidak ingin melihat ini sama sekali. Mereka sebenarnya berharap orang bijak ini mati di angkasa daripada kembali. Mereka takut akan kemungkinan terburuk, bahwa kegelapan telah menguasai nenek moyang dan orang bijak yang bijaksana ini. Bayangkan saja, keturunannya hanya memiliki keturunan terhadap nenek moyang dan nenek-neneknya. Jika suatu hari, orang-orang ini tidak lagi layak menerima hal ini, keturunan ini akan langsung kehilangan harapan mereka. Tai Ying Si mengetahui hal ini sejak lama tetapi saat menghadapi momen kebenaran ini, hatinya menjadi berat. Bagaimanapun, dia tidak menghadapi binatang purba atau iblis dari kegelapan kecuali, para senior yang dihormati di masa lalu. Sky Pass berkaitan dengan keamanan Silsila Abadi dan saya menanggung beban berat. Ini berbeda hari ini. Saya dan Silsila Abadi lainnya secara alami menyambut kembalinya teman lama. Namun, untuk bisa masuk ke Sky Pass, mereka harus menjalani pemeriksaan menyeluruh. Saya harap Anda memahami dan memaafkan kami, senior. Tai Ying Si berbicara dengan Sopan Santun sebanyak mungkin sejak dia berbicara dengan orang bijak tua. Dan jika kita menolak, utusan itu diucapkan dengan lembut. Kalau begitu aku khawatir tidak ada yang bisa masuk ke Sky Pass. Maafkan saya, kata Tai Ying Si. Saya mengerti. Utusan itu mengangguk tanpa menjadi marah, ketahuilah bahwa tidak peduli seberapa tinggi dan tebal tembok ini, mereka tidak akan mampu menghentikan hal yang tak terhindarkan. Ini bukan ancaman terang-terangan tapi maknanya sangat jelas. Para pendengar di Silsila Abadi merasakan rambut mereka berdiri tegak karena ketakutan. Hal yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Senior, maafkan saya karena lancang tapi. Saya harus bertanya, apakah ini benar-benar hanya kunjungan, atau Anda punya rencana lain? Tai Ying Si tetap teguh dengan terbentuknya dingin. Semuanya sama. Kami menyelesaikan dunia ini di masa lalu dan kami kembali untuk memberikan harapan. Utusan itu berkata. Komentar santai ini membuat takut penonton. Rupanya ini menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah nenek moyang tertentu yang akan kembali. Entah yang mana dan berapa. Mereka kemudian memikirkan tentang ramalan mengerikan itu bertahun-tahun yang lalu dan menjadi semakin menyedihkan. Harapan macam apa yang kamu bicarakan, senior. Kata Tai Ying Si. Tangkullah dunia yang benar-benar baru dan buat terobosan baru untuk lanskap yang lebih luas. Utusan itu berkata. Semua orang menahan nafas setelah mendengarkan utusan itu. Dunia baru, apa yang kamu bicarakan? Tai Ying Si bertanya. Dunia abadi yang bermula dari lubuk hati terdalam, dari keinginan untuk membangun dunia ini. Ini akan membuat Anda melihat sumber sebenarnya. Utusan itu berbicara dengan nada berbunga-bunga. Banyak orang yang kekal bergidik. Ada godaan dalam kata-kata seperti itu kepada mereka. Dunia abadi yang kamu bicarakan ini adalah kegelapan. Tai Ying Si secara alami mengerti. Dia mempunyai lebih banyak pengetahuan mengenai hal ini dibandingkan orang lain. Itu hanya sebuah nama, sebuah kata, tidak lebih. Utusan itu berbunyi, terang dan gelap adalah klasifikasi manusia biasa, tidak ada benar dan salah, tidak ada keadilan dan kejahatan. Keduanya hanyalah sebuah bentuk kekuatan yang datang dari hati. Afinitasnya sendiri tidak memiliki moralitas, ia bergantung pada penggunanya. Utusan itu berkata, hal ini menegaskan adanya kegelapan dan menghancurkan harapan banyak orang. Beberapa leluhur mempunyai gambaran bagus mengenai apa yang sedang terjadi, namun mereka masih menyimpan sedikit harapan bahwa hal ini mungkin tidak terjadi. Sayangnya, utusan itu menghancurkan harapan kecil ini. Hal terburuk telah terjadi. Nenek moyang mereka yang paling dihormati mungkin telah jatuh ke dalam kegelapan. Kegelapan tetaplah kegelapan, tidak ada alasan. Mereka yang jatuh ke dalam kegelapan bukan lagi bagian dari kita dan tentu saja menyimpan pikiran-pikiran yang berbahaya. Mereka pantas mati. Tai Ying Si berkata dengan dingin. Karena dia bertanggung jawab atas garis pertahanan pertama, sikapnya, sampai batas tertentu, juga mewakili berdirinya silsila abadi. Masyarakat mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, tidak ada yang memaksanya. Utusan itu dengan tenang berkata, jika Anda tidak mau patuh, maka mari kita selesaikan ini dengan kekerasan. Saya khawatir Anda tidak akan menyukai hasilnya. Para pendengar yang khawatir lagi. Mereka mungkin harus bertarung melawan Nenek Moyang mereka sendiri sampai mati. Saya tidak mengerti sesuatu, senior. Anda adalah Nenek Moyang dan saya yakin pihak Anda memiliki pejuang yang lebih cakep. Kalian semua menjadi tak terpecahkan dan mendominasi era kalian, bahkan menyumbangkan prestasi jangka panjang. Anda telah melihat segalanya, semua cobaan dan kesengsaraan. Apa yang membuat hati Dao Mu Goyah? Tai Ying Xi mengutarakannya dengan bijaksana. Yang lain ingin menanyakan pertanyaan yang sama. Di era mereka, Nenek Moyang adalah eksistensi terbaik yang telah melakukan semuanya. Faktanya, menjadi seorang Nenek Moyang menunjukkan betapa kuatnya hati Dao seseorang. Jika tidak, mereka tidak akan melangkah sejauh ini menuju Dao. Sayangnya, Nenek Moyang gigi ini telah jatuh ke dalam kegelapan dan sekarang, mereka ada di sini untuk menyerang dunia mereka sendiri. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Dunia ini terlalu luas, selalu ada manusia yang lebih baik dan gunung yang lebih tinggi. Kami tidak lebih dari manusia biasa, bukan, serangga. Utusan itu berkata, dia, berbicara tanpa kebahagiaan atau kesedihan, hanya menyatakan fakta belaka. Sayangnya, para pendengar tidak menerimanya dengan baik. Mereka merasa seolah-olah jatuh ke dalam lubang es. Jika Nenek Nenek Moyang hanyalah serangga, lalu bagaimana dengan mereka? Tidak ada yang tahu apa yang dialami Nenek Moyang ini, tetapi itu pasti sesuatu yang tidak terbayangkan. Senior, aku tidak berusaha menjadi sombong di sini, tapi dunia yang lebih luas dan musuh yang lebih kuat masih belum bisa menaklukkan tiga dewa kita. Kami memiliki para ahli yang muncul dalam gelombang, Nenek Moyang yang cerdas dan Tuan yang perkasa, Desemfirat dan sepuluh cahaya. Tai Ying Si tidak terintimidasi. Beberapa pendengar mengangguk setuju. Tiga dewa telah menghasilkan begitu banyak master dan mampu menangani bencana apapun. Iya, kami memang memiliki beberapa orang jenius yang brilian, zaman keemasan manusia dan persaingan, selalu melaju-maju dengan momentum yang besar. Utusan itu menjadi sedikit emosional lagi, sepertinya mengingatkan masa lalunya yang penuh semangat. Ekspresinya menjelaskan semuanya sehingga semua orang, termasuk Tai Ying Si, menjadi terkejut. Utusan ini jelas merupakan Nenek Moyang dan yang terbaik dalam hal itu. Kelompok itu segera melakukan penilaian terhadap tingkat pelestarian pria itu, mungkin Nenek Moyang tingkat keabadian. Nenek Moyang tingkat abadi yang menjadi anjing kegelapan adalah hal yang buruk untuk dipikirkan. Beberapa Everatings merasakan kaki mereka gemetar setelah mengetahui hal ini, tidak ada yang bisa menghentikan Nenek Moyang tingkat keabadian di dunia mereka. Apalagi jumlahnya lebih dari satu. Mereka semua mulai berdoa dan berharap agar parit langit tetap kokoh. Jika tidak, dewa ketiga telah tamat. Tapi lalu kenapa? Dunia ini lebih besar dari imajinasi Anda. Yang maha kekal seperti Anda sangat mengesankan dalam silsila abadi tetapi di dunia yang luas itu, Anda tidak lebih dari satu titik debu. Ketika hari itu tiba, tiga dewa kita tidak lebih dari sepotong daging yang gemuk. Utusan itu berhenti mengenang dan berkata. Dia berhenti sejenak sebelum menyelesaikan, daripada berjuang dalam kesiasian, belum terlambat untuk menyerah. Ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi dunia kita. Para pendengar menyukainya. Nenek Moyang yang jatuh ke dalam kegelapan harus ditolak. Ini masih tidak mengubah kenyataan suram bahwa makhluk itu telah berubah menjadi suram. Akibatnya, beberapa orang merasa putus asa. Saya mungkin hanya setitik dibat tapi saya tetap tidak akan menyerah. Saya, memerintahkan Sky Pass dan anggota tiga dewa, akan melindungi rumah saya daripada membiarkan penjajah menginjak-injaknya. Aku akan mati bertarung tanpa mundur setengah langkah. Tai Ying Si menarik nafas dalam-dalam dan merespons dengan kuat. Pernyataan ini membangunkan para leluhur yang tenggelam dalam keputus asaan seperti bel pagi, mengusir kebingungan mereka. Dia benar, ini rumah kita. Kita tidak bisa membiarkan kejahatan menginjak-injaknya. Banyak leluhur dan yang kekal setuju. Kami tidak bisa menyerah atau kami tidak punya tempat untuk pergi, keturunan kami tidak akan bisa hidup. Yang lainnya menggenggam tangan. Mari kita berjuang sampai titik terakhir, jangan biarkan generasi mendatang menjadi budak kegelapan. Semangat mereka melonjak. Lawan mereka mungkin kuat dan berbahaya, beberapa mungkin adalah nenek moyang dan nenek-nenek moyang mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain berjuang demi generasi mendatang. Sangat berani, saya bangga dengan kalian semua. Utusan itu sedikit mengangguk, kalau begitu ayo bertarung. Saya harap Anda bisa bertahan sampai akhir. Utusan itu tidak berlama-lama setelah menyerahkan bagiannya dan kembali ke benteng pantai. Pertahankan kewaspadaanmu, teman-teman. Besiaplah untuk bertarung. Tai Ying Xi memberi perintah sesudahnya. Para prajurit menerima perintah dan mengeluarkan nyanyian pertempuran yang begelombang. Mereka menghunuskan senjatanya, siap memukul. Sedang terjadi. Nenek moyang yang menyaksikannya tahu bahwa badai akan datang. Kami juga bergabung bila diperlukan untuk membantu skypass. Beberapa leluhur juga bersiap. Banyak sistem dao mulai dimobilisasi untuk membantu skypass kapanpun diperlukan. Mereka sudah melupakan kepentingan pribadi pada saat ini. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa kerahasiaan skypass akan membuat silsila abadi rentan terhadap penjajah. Selain itu, tidak ada sistem yang memiliki garis pertahanan lebih baik daripada skypass. Itu sebabnya selama skypass masih ada, masih ada harapan bagi seluruh silsila abadi. Gemuruh. Kapal-kapal yang kembali ke pantai mulai terbang menuju skypass, menutupi langit dan mengintimidasi para penonton. Awan gelap perang telah membuat silsila abadi. Penduduknya ketakutan, tidak tahu berapa lama dan bagaimana hal itu akan berakhir. Namun, mereka tahu bahwa ratapan-ratapan akan menggema di seluruh negeri. Banyak sekte dan kerajaan akan berubah menjadi abu. Tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk menghindari bencana ini. Satu-satunya jalan saat ini bersatu dan berjuang. Saat kapal-kapal mendekat, suasana hening mengambil alih. Mereka tidak langsung menyerang skypass atau mencoba menangkapnya secara lengah. Mereka hanya menyatakan perang terlebih dahulu sebelum bergerak. Ini jelas menunjukkan betapa yakinnya mereka dengan kekuatan mereka sendiri, tidak peduli seberapa kuat silsila abadi, sama saja dengan pelestariannya. Ribuan kapal telah tiba tetapi jumlah ini kurang dari setengah kekuatan penuh mereka. Sisanya terus tinggal di benteng. Hal ini membingungkan banyak leluhur dan yang kekal. Mengapa mereka hanya mengerahkan sebagian pasukannya? Apakah mereka percaya diri dalam menaklukkan silsila abadi tanpa berusaha keras? Kalau begitu, apa yang menggunakan begitu banyak pasukan? Untuk apa semua itu terkandung? Ledakan. Kapal perang telah menyelimuti seluruh wilayah udara di atas skypass dalam beberapa lapisan. Silsila abadi tiba-tiba berubah menjadi penjara yang mengerikan di neraka. Namun, tembok yang besar dan tidak dapat ditembus tetap memberikan penghiburan dan harapan bagi semua orang. Satu peringatan terakhir, menyerahlah atau kamu tidak akan diberi belas kasihan. Sebuah suara yang kuat datang dari salah satu kapal. Hanya suaranya saja yang menyerupai jutaan sambaran petir yang meledak, membuat takut pendengarnya. Semua orang tahu bahwa dia adalah nenek moyang. Setidaknya dua nenek-nenek moyang. Salah satu leluhur bergidik dan berkata. Utusan yang tadinya satu, sekarang yang lain muncul di kapal itu. Namun, lebih dari dua orang kembali. Semua orang tahu sebanyak ini. Para prajurit Skypass Legion menggenggam senjatanya erat-erat sambil menatap batalion kapal. Beberapa mulai berkeringat tetapi tetap mempertahankan posisinya. Mereka tahu bahwa mereka adalah garis pertahanan pertama dan juga yang paling penting. Adalah suatu gambaran jika mereka mengaku tidak takut pada saat ini karena mereka akan menghadapi nenek moyang mereka dan mungkin beberapa nenek-nenek moyang. Sebagian besar orang tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Sayangnya, di belakang mereka ada rumah mereka. Menyerah bukanlah suatu pilihan. Tai Yingxi merasakan hal yang sama dan bersiap untuk mati. Kami tidak akan pernah menyerah, tidak peduli berapa gelombang yang menimpa kami. Skypass akan tetap berdiri kokoh setelah kematian kita. Tai Yingxi berkata dengan tegas. Baiklah. Suara itu kembali berbicara. Berdengung. Salah satu kapal menyala dan keluarlah sesosok makhluk. Mengerikan. Ini adalah naga raksasa yang tampak seperti kadal dengan duri berdaging menonjol di punggungnya. Ia memiliki baju besi tebal dan memiliki ekor seperti palu. Tingginya seperti beberapa puluh gunung yang bertumpu pada satu sama lain. Matanya tampak seperti dua matahari yang dipenuhi kilat. Seseorang dapat mendengar suara retakan terus-menerus dari sambaran petir yang bergerak ke seluruh tubuhnya. Petir ini sebanding dengan surgawi. Ini adalah kekuatan di tingkat nenek moyang. Semua orang menjadi takut. Naga Leitler, keturunan naga sejati dan kadal petir di era primordial, monster sejati. Yang abadi mengenalinya dan menarik napas dalam-dalam. Ledakan. Naga itu membentangkan palu ekornya ke dinding dengan kekuatan 3.000 dunia. Arus petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk sinar juga. Dua serangan terpisah ini menghancurkan bagian ini. Pemandangan luar biasa ini mengintimidasi semua penonton. Ledakan tersebut membuat tuli mereka untuk sementara waktu. Ak. Begitu banyak penggarap jatuh ke tanah karena semua silsila abadi bergetar. Apakah itu turun? Mereka ketakutan setelah menyaksikan kekuatan luar biasa ini. Setelah debude mengendap, serangan petir itu tidak dapat menembus penghalang, hanya berhasil sedikit mengganggu cahaya. Tidak apa-apa. Mereka menghela nafas lega. Parit langit memenuhi peringkatnya. Kebanyakan dibuat terkesima setelah melihat ketangguhan lini pertahanan ini. Ledakan. Sayangnya, monster lain berteleportasi keluar dari kapal, armadillo besar, sedikit lebih kecil dari naga Leitler. Rupanya dia memakai baju besi paling tajam. Sisiknya bersinar dengan kilatan yang menakutkan. Kepalanya tampak seperti bor besar yang bisa menembus apapun yang ada. Daerah itu dipenuhi bau darah. Mata merahnya sungguh mengerikan. Makhluk ini pasti telah membunuh banyak makhluk untuk mendapatkan aura ini. Armadillo surgawi, binatang legendaris yang bisa membunuh para dewa dan iblis. Seorang leluhur yang berpengetahuan berteriak ngeri. Armadillo surgawi ini adalah binatang purba ganas lainnya yang juga memiliki kekuatan yang mirip dengan nenek moyang. Auranya membuat langit dan bumi bergetar. Gemuruh. Kepalanya yang seperti bor mulai berputar dan langsung membentur dinding. Percikan api beterbangan seperti air terjun dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Semua orang merasakan parit langit didorong mundur oleh latihan dahsyat ini. Hal ini juga terjadi pada silsila abadi. Tanah di bawahnya didorong ke bawah. Semua orang merasa gelisah dengan perkembangan ini, bahkan energi mereka bergejola karena kekacauan. Sementara itu, sang naga terus menghancurkan tembok tanpa henti menggunakan tubuh dan ekornya. Binatang purba ini telah merampas kedamaian dari silsila abadi. Ingat, mereka sama kuatnya dengan nenek moyang sehingga serangan ini sangat menghancurkan. Penduduk di bawah menjadi cetak seolah-olah hari berhenti akan datang. Banyak yang kehilangan harapan karena nenek moyang dan tentara di sisi lain belum menyerang, tidak ada seorang pun di silsila abadi yang bisa menghentikan mereka. Mereka mulai berdoa agar parit langit secara ajaib menghentikan musuh, ini adalah satu-satunya cara. Gemuruh, cahaya dari parit langit terus menyebar di area yang terkena dampak tetapi tanda pada batu batak akan berkumpul lagi. Mereka mengembun beberapa menjadi lapisan untuk menghentikan bor dan naga, mencegah kerusakan penghalang kristal saat membangun kembali juga. Dengan demikian, tembok sebenarnya tetap tidak tersentuh. Singkatnya, parit langit memiliki dua garis pertahanan, dinding sebenarnya dan penghalang kristal yang dibuat dari kekuatan bawah tanah. Sangat sulit untuk menghilangkan penghalang kristal karena sifat regeneratifnya. Gemuruh, kedua binatang itu melanjutkan serangan mereka tanpa hasil sehingga semua orang mulai sedikit bersantai. Kami sangat beruntung karena ada parit langit di sana. Banyak yang menyatukan kedua telapak tangan dan berdoa dengan tenang. Jelasnya tidak terbayangkan tanpa tembok ini. Hanya dua monster ini saja sudah cukup untuk menghancurkan sistem. Nenek-nenek moyang begitu bijak menciptakan parit langit. Beberapa ahli menjadi bersyukur dan hampir menangis. Di sisi lain, mereka merasa ada yang salah dengan pernyataan tersebut. Parit langit diciptakan oleh nenek-nenek moyang mereka tetapi sekarang, nenek-nenek moyang mereka juga yang menyerang silsila abadi. Tidak semua leluhur jatuh ke dalam kegelapan. Salah satu penonton yang berwawasan luas mengatakan, kedamaian yang kita miliki saat ini masih berkat nenek moyang kita. Mungkin mereka masih melawan kegelapan saat ini di Uncrosabel Ekspanse. Itulah garis pertahanan pertama kami yang sebenarnya. Banyak yang tiba-tiba menjadi bersemangat dan menemukan harapan kembali setelah mendengar hal ini. Merupakan pukulan besar pada awalnya saat mengetahui bahwa nenek moyang mereka yang dihormati adalah musuh mereka. Jika orang-orang hebat ini jatuh ke dalam kegelapan, bagaimana mereka bisa berhenti? Kini, hanya dengan memikirkan beberapa kemungkinan leluhur masih melawan dan berpotensi membahayakan nyawa mereka sudah memberikan keberanian dan tekat kepada semua orang. Semangat mereka melonjak sekali lagi. Gemuruh. Sementara itu, kedua binatang itu masih belum mencapai apapun. Meski begitu, para prajurit diskaipas tidak berani berbuat apa-apa. Mereka mempertahankan pos mereka dan menambahkan kekuatan mereka ke wilayah penting tembok. Tai Yingsi masih memasang ekspresi serius meski melihat kegagalan monster itu. Dia tahu ini hanyalah permulaan, yang terburuk masih akan datang. Dia tidak tahu berapa lama lagi tembok itu akan bertahan. Dia tentu saja sangat percaya diri dengan parit langit tetapi juga tahu bahwa tidak ada perlindungan yang tidak bisa ditembus. Umbria kabel, hanya diterapkan saat musuh lemah. Namun, mereka menghadapi Nenek Moyang. Orang-orang ini pada akhirnya akan menemukan titik lemahnya. Tiba-tiba, satu kapal meninggalkan barisannya dan mulai terbang menuju parit langit. Tidak ada yang menyadari betapa potensi bahayanya di luar Tai Yingsi. Ia melayang di penghalang seolah mencari sesuatu. Karena kedua binatang itu menyerang, berbagai rune beriak dan bergerak untuk mengisi kembali penghalang kristal. Jadi, kapal itu mengikuti pergerakan rune untuk menemukan sesuatu. Berengsek. Yingsi segera memikirkan satu masalah. Kapal berhenti tepat setelah teriakannya di dekat bagian tembok. Berdengung. Sebuah platform besar muncul di atas kapal. Cahaya cemerlang muncul dengan kekuatan yang murni dan mengerikan. Akhirnya terciptalah cermin dengan permukaan cembung. Bagian yang menonjol dari cermin ini dipasang pada celah kecil di dinding. Kotoran. Kami tidak memperbaiki lubang itu. Teriak Tai Yingsi. Pak, kami tidak dapat memperbaiki batu bata terakhir. Kumpulan materi terakhir sedang dalam perjalanan. Ekspresi seorang wakil jenderal memburuk. Tai Yingsi tahu bahwa ini adalah perkembangan yang buruk tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Li Kie telah memahami betapa banyaknya kelemahan di dinding sebelumnya. Ia juga menyebutkan posisi dan cara memperbaikinya. Selain itu, Dewi Lima Elemen Hui Kingsuan memberikan dukungannya dan sistemnya memberikan banyak sumber daya. Sayangnya, Parit Langit adalah proyek yang gila. Memperbaiki satu lubang saja membutuhkan sumber daya yang sangat mahal. Pasukan mereka tidak akan selesai tanpa bantuan Gunung Lima Elemen. Mereka telah mencoba yang terbaik selama periode waktu ini untuk memperbaiki semua lubang kecuali yang terakhir ini. Bahan-bahannya masih dalam perjalanan. Musuh jelas tidak bergantung pada kedua binatang itu untuk mendobrak tembok. Mereka hanya membutuhkan kehancuran yang cukup kuat untuk memaksa Rune bergerak. Nenek Moyang yang kembali ini jelas mengetahui kelemahan ini dan inilah cara mereka menghancurkan garis pertahanan ini. Berdengung, cermin mengumpulkan cahaya paling terang yang pernah ada dan mencapai seluruh ruang. Cahaya ini akhirnya menyatu membentuk sinar yang paling mengerikan. Apa yang dilakukannya? Mereka yang mampu melihat serangan itu bertanya-tanya. Ini tidak bagus. Seorang leluhur yang berpartisipasi dalam upaya perbaikan menjadi khawatir, skypass tidak akan mampu menghentikan. Nenek Moyang yang berpengetahuan luas segera memahami niat musuh. Ledakan. Sinar menakutkan langsung melesat ke arah dinding. Seolah-olah tembok itu dibalik oleh kekuatan yang mengerikan ini. Begitu banyak orang di silsila abadi yang tersapu dan jatuh ke tanah. Bagian tertentu dari dinding kristal ini tidak dapat menghentikan pembakarannya dan langsung hancur. Ingat, di dinding sebenarnya ada bagian yang hilang. Itu sebabnya sinarnya juga menembus dinding dan memasuki silsila abadi. Ini mirip dengan dinding yang memiliki lubang kecil yang bisa dilewati cahaya. Tidak seperti ini. Salah satu leluhur berteriak, memucat. Berdengung. Sinar itu langsung mengirimkan kembali koordinat yang benar dan membuka portal DAO. Sebuah gerbang besar langsung melayang di atas langit silsila abadi. Memasuki. Suara kuat dari salah satu kapal kembali berbicara. Gemuruh. Terjadinya ledakan tanpa jeda sebelum ada yang bereaksi. Ribuan kapal memasuki cermin, termasuk naga Leitler Traksasa dan Armadillo Surgawi. Ledakan. Benar saja, mereka muncul di sisi lain, silsila abadi. Kapal-kapal ini menutupi langit dan menimbulkan ketakutan pada penduduk asli. Mereka berhasil melewati skypass. Waspada, aktifkan pertahanan kami. Anggota dari banyak sistem menjadi sangat ketakutan. Orang dapat mendengar gong berdenting di seluruh dunia ketika semua sistem memasuki keadaan defensif. Ledakan. Cahaya ilahi membubung ke langit dan menjadi penghalang. Kepanikan dan kegelisahan daratan karena musuh muncul terlalu cepat. Beberapa waktu yang lalu, sistem ini telah melakukan persiapan namun hal ini masih membuat mereka lengah. Batalion kapal dipisahkan menjadi empat kelompok dan penggalian tujuan, timur, selatan, barat, dan utara. Mereka ingin mengepung seluruh pembela dengan memperluas dan memastikan bahwa senjata mereka dapat mencapai tempat manapun di silsila abadi. Mereka mencoba membuat kita melihatnya. Banyak leluhur yang bisa membaca niat mereka. Membiarkan mereka berkembang akan mengakibatkan kekalahan telak bagi silsila abadi, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi atau mengkonsolidasikan penyelesaian. Semua orang berasumsi bahwa skypass akan menanggung beban serangan paling berat. Siapa sangka musuh yang bisa melewatinya dengan begitu mudah? Tentu saja, beberapa Evergreens tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Merobohkan parit langit akan membutuhkan sumber daya dan tenaga yang sangat besar. Jadi, fokus pada silsila abadi adalah pilihan yang tepat. Mereka bisa menghabiskan waktu dengan tembok itu nanti. Awalnya tidak ada jalan keluarnya. Komandan, apakah kita melakukan mobilisasi untuk membantu sistem? Seorang jenderal meminta bimbingan. Tidak, kami akan menginap di skypass. Memberi perintah untuk memperlancar transportasi material. Kita perlu memperbaiki batu bata terakhir itu. Tai Yingsi menolak karena fokusnya masih pada arah. Meskipun ribuan kapal telah berhasil mencapai silsila abadi, masih banyak lagi yang kembali ke pantai itu. Mayoritas ini belum bertindak. Siapa yang tahu apa yang coba mereka lakukan. Oleh karena itu, Tai Yingsi percaya bahwa kekuatan sisa ini bahkan lebih kuat dari barisan depan. Dia hanya ingin memperbaiki lubang itu sambil menjaga anak buahnya. Hal ini akan memungkinkan parit langit menjadi efektif kembali atau silsila abadi akan tamat. Langkah selanjutnya setelah itu adalah mencegah penguatan apapun yang memasuki silsila abadi. Gemuruh. Kapal-kapal itu terbang menuju berbagai arah dengan kecepatan gila, menghancurkan ruang dalam proses. Para penggarap dan manusia gemetar ketakutan ketika kapal-kapal itu terbang melalui sistem mereka. Mereka berdoa agar sistem mereka tidak menjadi target pertama. Meskipun mereka tahu bahwa sarang yang rusak tidak akan menghasilkan telur yang tidak pecah, telur yang diincar terlebih dahulu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk lari. Semakin banyak waktu, semakin baik. Paling tidak, mereka bisa melarikan diri. Ledakan. Kapal-kapal yang menuju ke selatan akhirnya berhenti dan memilih sebuah sistem, Metalkin Divine Court. Para penonton bergidik setelah melihat ini. Pengadilan ilahi Metalkin bukan hanya sebuah sistem. Itu juga merupakan markas para Metalkins. Miliaran dan miliaran ras ini tinggal di sana. Pengadilan sendiri hanyalah salah satu bagian dari sistem ini. Pertarungan sebelumnya dengan Vierses termasuk mereka karena mereka kehilangan Dewa Perang Metalkin dan pasukannya. Namun, secara keseluruhan, ini bukanlah masalah besar bagi ras mereka. Itu terdiri dari puluhan ribu garis keturunan. Dewa Perang dan kelompoknya hanyalah perwakilan saat ini. Belum terlambat untuk menyerah padaku. Suara tertinggi datang dari salah satu kapal, cukup untuk membuat kapal lain gemetar. Ledakan. Pilar-pilar emas terbang keluar dari tanah istana Dewa. Totem binatang diukir di pilar dan memancarkan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, aula leluhur mereka juga mengirimkan totem besar-besaran. Saat sosok ini muncul, aura pembunuh langsung menguasai dunia. Pilar surgawi dan sumber jangkrik dao yang mengjulang tinggi. Beberapa berkata dengan lembut, merasakan sedikit harapan. Pilar-pilar ini adalah kartu sebagai utama para metalkins. Mereka telah ada sejak awal lomba ini dan membiarkannya menjadi makmur dengan melindungi mereka. Adapun sumber dao, ditinggalkan oleh nenek moyang soaring cicada mereka dan merupakan entitas terkuat mereka. Saya tahu pilar dan sumber dao lebih dari kalian semua, mereka tidak berguna melawan saya. Menyerah adalah satu-satunya jalanmu atau bersiap untuk mati. Suara itu berkata dengan tegas. Ia berhenti sejenak sebelum menyatakan, Anda punya waktu tiga batang dupa untuk mencari tahu. Kapal-kapal telah mengelilingi istana Dewa pada saat ini. Akan sulit bagi siapapun untuk melarikan diri. Ledakan. Sementara itu, kapal-kapal yang ke utara juga telah memilih target, sebuah sistem yang diisi dengan lampu harta karun dengan berbagai warna. Rupanya mudah untuk menemukan batu dan logam mulia di sini. Delapan harta karun. Banyak yang terkejut karena ini juga merupakan salah satu sistem terkuat di silsila abadi. Mereka adalah yang terbaik dalam menciptakan harta karun, dikabarkan memiliki harta paling banyak di dunia. Bersambung. Terima kasih telah menonton!